Pemirsa PT Bursa Efek Indonesia bersama stakeholder terkait dan bekerjasama dengan pemerintah Kota Jambi melakukan seremonial penandatanganan pencanangan 1.000 ASN Kota Jambi Investor Saham dan Peresmian Galeri Investasi Stai Ma'arif Jambi pada Rabu 30 Agustus 2023. PT Bursa Efek Indonesia atau BEI bersama dengan PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI didukung otoritas jasa keuangan Provinsi Jambi bekerjasama dengan pemerintah Kota Jambi dan stakeholder lainnya melakukan seremonial penandatanganan pencanangan 1.000 Aparatur Sipel Negara atau ASN Kota Jambi Investor Saham dan Peresmian Galeri Investasi Syariah BEI STA Ma'arif Jambi Seremoni penandatanganan tersebut dilakukan di Aula Kria Mayang, Planepura, Kota Jambi Rabu Pagi Program Literasi dan Edukasi Pasar Modal bertajuk Sadar Investasi dan Gerakan Inklusi Kota Jambi atau Sikincai ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan oleh kantor perwakilan BEI Jambi hingga mencapai minimal 1.000 ASN Kota Jambi yang berpartisipasi Direktur BEI Sunaner menyatakan pencanangan 1.000 ASN Kota Jambi Investor Saham dan Peresmian Galeri Investasi Syariah BEI STA Ma'arif Jambi adalah bukti komitmen BEI dalam meningkatkan literasi serta inklusi pasar modal di kalangan ASN Kota Jambi Sunaner menambahkan jumlah investor dalam negeri di pasar modal Indonesia tumbuh secara signifikan sepanjang tahun 2023 sampai dengan 23 Agustus 2023 jumlah investor pasar modal adalah 11.538.536 Single Investor Identification atau SID dan jumlah investor saham sebesar 4.935.215 SID Per Juli 2023 Provinsi Jambi sendiri memiliki 109.067 investor pasar modal dan 47.794 investor saham Tujuannya adalah menghubungkan edukasi informasi yang berbeda bagi masyarakat sekarang khususnya pada ASN itu ya kita harapkan ASN juga bisa berpartisipasi baiklah Bapak Ibu calon-calon investor pasar modal yang kita harapkan mereka cukup diberkati dengan pengetahuan dengan pengetahuan modal terlebih dahulu sebutnya mereka itu bisa diberkati di dalam berinvestasi di dalam pengetahuan jadi kami dari industri keubangan tidak menghendaki masyarakat itu ya karena ketidakpahaman kemudian mengalami sesuatu yang merugikan seperti itu ya ya mudah-mudahan dengan acara seperti ini dan ini bukan tempat satu-satunya yang kita lahir tapi usahkan ya untuk memberikan edukasi dan sosialisasi pemahaman kepada ASN ya kepada masyarakat melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat di kota Jambi khususnya ASN lebih lanjut Sunaner menyatakan harapannya agar sinergi serta kolaborasi antar pemangku kepentingan di seluruh Indonesia dapat semakin meningkat dan seluruh pihak dapat semakin berperan aktif dalam mengembangkan pasar modal Indonesia program pencanangan ini juga sejalan dengan kampanye Aku Investor Saham yang bertujuan untuk mendorong peningkatan jumlah investor sehingga semakin banyak masyarakat bisa menikmati potensi pertumbuhan pasar modal Indonesia terlebih lagi pemahaman dan sosialisasi terkait keuangan serta investasi yang legal di pasar modal dapat ditingkatkan serta memperluas cakupan penyebaran informasi pasar modal kepada masyarakat umum khususnya kepada ASN di kota Jambi Lina Liska, Cik TV, Laporka